Siapa yang tak tergoda jika di meja makan tersaji aneka sayuran segar lengkap dengan sambal terasi pedas seperti ini? Menyantap protein seperti ikan ataupun ayam tentu bisa berkurang maknanya tanpa kehadiran sambal dan lalapan. Begitu populernya lalapan, beberapa restoran terutama berlebel Sunda selalu melengkapi hidangannya dengan sayuran yang melimpah. Dari mentimun, kemangi, selada air, terong, kol, dan petai. Namun tahukah Anda di tengah akulturasi kuliner antarbudaya di Indonesia, lalapan bisa jadi bentuk hidangan autentik dari Nusantara. Dan mengapa lalapan begitu identik dengan masyarakat Sunda di Jawa Barat? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalapan berasal dari kata dasar lalap atau daun-daunan muda yang dimakan bersama dengan nasi dan sambal. Lalapan sendiri bukanlah kreasi makanan baru, tetapi sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sejarah mencatat, lalapan sudah tertulis sejak tahun 900 Masehi, 1200 tahun silam. Kisahnya disebutkan dalam prasasti taji kuno dengan nama Kuluban Sunda. Dulu itu di sejarahnya pada saat abad ke-10 ya, itu ada museum namanya Museum Taji. Itu ditemukan di daerah Ponorogo itu ya. Yang di situ ada tertulis lalapan Sunda. Dari situlah kemudian ini secara benang merahnya ada tubuh itu yang kemudian juga menjadi perjalanannya si lalapan tadi yang tumbuh di daerah Sunda. Meski dalam prasasti tidak disebutkan spesifik jenis lalapannya, Afif menyebut bahwa itu adalah jenis sayur mayur yang dimakan mentah ataupun sayuran yang direbus. Kedekatan masyarakat dengan alam membuat mereka bisa memanfaatkan sekitarnya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk urusan pangan. Karakter pohonan yang hatir yang tumbuh di daerah sekitarnya ya sudah tahu nih karakternya apakah daun ini menjadi kalau dimakan justru menjadi penyakit, mengandung racun dan lain sebagainya. Pasti keahlian-keahlian kearifan lokal itu pasti menumbuhkan hasil di mana yang saat ini keturunannya bisa memakan itu dan itu bagus untuk kesehatan. Afif juga menyebut lalapan bukanlah sekedar menjadi simbol kearifan lokal semata. Masyarakat yang kala itu hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi tentu hanya bisa mengkonsumsi makanan sederhana dan seadanya. Aneka sayuran dan umbi-umbian yang bisa ditanam lalu menjadi makanan pokok bagi mereka. Karakter kuliner tradisional selalu identik dengan daerah di mana dia lahir. Nah sehingga lalapan ini ya tentu awalnya memang orang akan mencari laupauk seadanya yang tumbuh di sekitarnya. Nah sehingga lalapan bertumbuh dan bermacam-macam itu karena Sunda memang menghasilkan potensi agrobisnis yang luar biasa. Nah disitulah banyak apa yang diambil lalapan-lalapan itu dari orang Sunda. Namun begitu tidak semua yang tumbuh dan hidup di alam bisa dimakan begitu saja. Semua tetap melewati proses panjang untuk membedakan mana tanaman yang aman dikonsumsi atau sebaliknya. Tidak semua yang berdaun hijau menjadi lalapan kan tidak. Itu kan sudah dicoba sekian lama dan sekarang kan sudah di uji oleh para orang tua-orang tua dulu dari warga Sunda itu ya. Sekarang yang muncul lalapannya kan gak ada yang baru. Itu kan lalapan lama semua. Lalu mengapa lalapan begitu identik dengan tatar Sunda? Bahkan bisa dibilang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda. Sekitar tahun 1600-an saat pemerintah VOC menguasai Jawa, mereka melakukan ekspansi di berbagai sektor. Mulai dari pertanian, peternakan, sampai perkebunan. Dalam catatan Thomas Raffles, ternyata di area Jawa bagian barat, sektor peternakan tidak berkembang seperti di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Tetapi sebaliknya, sektor perkebunan berkembang maksimal di wilayah ini. Saat itu, sektor pertanian dan peternakan lebih difokuskan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan sektor perkebunan dimaksimalkan di wilayah Jawa Barat. Afif menyebut, hal ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi alam. Wilayah Jawa Barat yang didominasi area pegunungan dengan suhu yang cukup dingin, memang lebih cocok untuk pengembangan sayur-sayuran. Masyarakat Sunda sendiri disebut Thomas Raffles, lebih terbiasa menyantap sayuran daripada protein hewani. Jadi, lalapan itu kenapa lahir dan berkembang dan menjadi makanan khasnya para penduduk dan warga Sunda. Ya, itu karena memang alamnya sangat mendukung. Alam Sunda Jawa Barat khususnya kan diberikan karunia luar biasa itu. Alamnya indah, banyak gunung, kemudian suasana, cuacananya juga dingin. Sehingga itu memungkinkan para petani sangat bagus untuk menanam sektor agrobisni, termasuk pohon-pohonan, termasuk lalapan tadi. Seiring kedatangan cabai di Nusantara, sambal pun menjadi sejoli yang tak terpisahkan bagi lalapan. Inilah kebiasaan turun-temurun masyarakat Sunda Jawa Barat sampai sekarang. Daerah dingin itu memerlukan satu rasa pedas. Kalau dingin kemudian rasanya hambar, itu pasti tidak cocok. Sehingga kenapa itu lalapan selalu berpasang sama sambal, kemudian ada ikan asin. Yang itu tidak terpisahkan. Meski identik dengan Sunda, tidak berarti bagian pulau Jawa yang lain tak punya lalapan. Masyarakat Jawa Tengah dan Timur pun mengenal kuluban atau lalapan yang telah direbus sampai matang. Selain itu, cara menikmati kuluban pun juga berbeda. Yaitu dengan sambal yang sudah dicampurkan dengan parutan kelapa muda. Kuluban itu kalau di Jawa identik dengan yang direbus. Lalapan identik dengan yang tidak direbus. Tapi orang juga sering, pokoknya yang itu hasil kuliner itu dari dedaunan, baik itu yang direbus mau tidak, orang suka nyebut tetap lalapan, tetap kuluban. Bagi sebagian masyarakat Jawa, kuluban sendiri punya arti lebih dari sekedar makanan. Kudapan ini kerap menjadi pelengkap dalam acara adat. Di Jawa itu kan ada apa, kalau dulu among-among ya, among-among itu ulang tahun anak kecil ya. Itu kan harus ada yang namanya kuluban ya. Kuluban, lalapan, kemudian ada campuran kelapanya, ada telurnya. Dan pasti juga di kebiasaan orang Sunda, di hari-hari tertentu kan harus ada kuluban juga, ada lalapan juga. Semua daerah memiliki kekhasan masing-masing ya. Kalau tingkatnya lebih kesakral saya kira tidak. Tapi itu penghormatan orang-orang yang zaman dulu sudah menemukan yang namanya lalapan itu sendiri. Yaitu penghormatan-penghormatan dari orang-orang yang zaman sekarang. Seiring perkembangan zaman, kreativitas manusia pun semakin meningkat. Kini lalapan tak hanya sekedar sayuran mentah yang dicocol dengan sambal saja. Ada banyak olahan makanan baru yang berbahan dasar lalapan. Salah satunya adalah karedok lenca. Dalam karedok biasanya berisi potongan sayur mentah seperti kacang panjang, kol, kemangi, timun, dan juga lenca. Meski sama-sama menggunakan bahan seperti lalapan, Namun karedok dipadukan dengan balutan bumbu dari kacang tanah, gula merah, bawang putih, dan kencur. Bercita rasa pedas dan asam segar, kudapan ini terasa sangat nikmat jika dihidangkan dengan sepiring nasi hangat. Karedok itu hasil perpaduan dari sekian jenis lalapan tadi, yang kemudian dipadupadankan dari tesnya daerah itu sendiri. Nah lenca itu bagian dari yang tadi, lenca itu kan ada unsur pedas-pedasnya, lenca itu. Nah disitulah khasnya daerah yang dingin itu, pasti dia harus ada panasnya, harus ada pedasnya, supaya badan ini menjadi hangat. Terlepas dari banyak versi cerita dan sejarah terkait lalapan, Afif menegaskan yang terpenting bukanlah cerita siapa yang paling benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari warisan leluhur kita. Ada banyak pesan kebaikan yang tersimpan di balik kerikmatan sepiring lalapan dan sambalnya. Filosofi lalapan itu, itu kan identik dengan satu harmoni antara manusia dengan alam. Kenapa lalapan itu filosofinya luar biasa dalam? Karena bagian mencintai alam, yaitu mengambil dari hasil alam itu sendiri yang ada di sekitarnya. Dan itu wujud filosofinya, kenapa lalapan sedemian rupa bagus dan itu dimakan, dinikmati oleh seluruh warga Sunda. Itu bagian dari ejawantah yang namanya harmonisasi antara manusia dengan alam. Dan kemudian kalau itu dari sisi kebaikan-kebaikannya, pesan moralnya, yaitu bagian menguatkan pangan, ketahanan pangan pribumi, itu kan hasil dari para petani di sekitar. Sehingga kalau itu dimakan, dikonsumsi oleh banyak orang, kan secara ekonomi akan ada menguat di daerah itu sendiri. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terima kasih telah menonton!